Yaitu ini berawal dari saat korban sedang mencari hewan keliaraannya, yaitu kucing. Di kolom mobil yang sedang terparkir di depan rumpu saudara Eka, salah satu pesanjata. Kemudian mulai saudara Eka ditanya, sedang apa? Kemudian dijawab, sedang mencari kucing. Nah, kemudian oleh tersangka, jika mati, si korban ini mencari dan tiba-tiba si korban ini meninggalkan lokasi pencarian dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Dengan menurut penakuan tersangka, secara terburu-buru. Nah, saat itu salah satu pesanjata, ingin melakukan periakan provokasi mali. Kemudian akibat periakan itu, di dekat jalan yang diimitasi daripada korban ini, itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman, sehingga secara bersama-sama karena mendengar provokasi periakan mali itu melakukan penghadangan. Dan mereka yang nongkrong dan duduk di taman itu, pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini. Karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawaran. Ini tidak ada daikannya reaksi ini. Jadi mereka ini, kelompok kemaja ini akan ada tawaran, di daerah Tanjung Periuk. Jadi mereka melengkapi diri dengan sejarah tajam. Karena menurutnya tidak terdapat provokasi dari salah satu pesanjata, mali itu. Mereka menghadap tanpa banyak bertanya, ini langsung melakukan pengelolaikan pemukulan yang menghadapkan korban meninggal dunia. Kemudian akibat daripada kejahatan ini, tentunya pendidik telah menetapkan mereka sebagai tersangka dan menetapkan juga pasal yang dipersangkakan kepada mereka menggunakan proses peradilan selanjutnya, yaitu pasal 170, ayat 2, ketiga KWP, ancaman hukumannya 12 tahun sejarah. Kemudian pasal 338, ini ancamannya penyelamal 12 tahun sejarah. Kemudian pasal 2, ayat 1, menanggap darurat, nomor 12 tahun ini, 1901, ini ancaman hukumannya 10 tahun sejarah. Kemudian pasal 80, ayat 3, menanggap darurat, nomor 23, tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena korban ini masih 17 tahun, jadi dibenarkan juga nomor perlindungan anak. Ini ancaman pidana 10 tahun, serta denda 200 juta rupiah. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.